Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Tasik Malaya memastikan 3 Agustus 2022 sudah terdapat 22 laporan kekerasan terhadap anak dengan akal kekerasan seksual cukup tinggi yaitu di angka 30%. Pemerintah diharapkan lebih serius dalam melakukan langkah pencegahan. Merayakan Hari Anak Nasional dilaksanakan pemerintah Kota Tasik Malaya Kamis Pagi bertempat di salah satu mal di Kota Tasik Malaya. Kegiatan seremonial ini dihadiri langsung Wali Kota Tasik Malaya, Muhammad Yusuf. Dari data Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Tasik Malaya hingga Agustus 2022 sepanjang tahun ini sudah terdapat 22 laporan kekerasan terhadap anak baik secara seksual atau fisik. Kekerasan seksual cukup tinggi yaitu di angka 30%. Berkaca dari hal tersebut sudah selayaknya pemerintah lebih serius dalam melakukan langkah pencegahan tidak hanya sebatas acara seremonial di hari-hari besar seperti Hari Anak Nasional. Disampaikan Muhammad Yusuf, semua pihak dituntut lebih aktif untuk turun langsung ke lapangan memberikan sosialisasi terutama kepada para orang tua yang menjadi garda terdepan dalam melakukan pembinaan kepada anak. Ini yang harus dilakukan korangkukasi dari tubuh anak, keluar, bina, turunlah ke masyarakat dan memberikan pembinaan, memberikan telungan nanti kurung anak ini juga tidak jauh, masuk ke pembinaan, masuk ke peranan dan banyak memberikan sosialisasi terhadap pelungan anak ini juga tidak jauh. Dan sebabkan masyarakat itu tidak tahu ada aturan-aturan hukum yang melekat ketika anak dibiarkan dan ingin berbuat negatif otomatis kan orang tadu tidak di depan. Jadi bagaimana mulanya seseorang jauh itu bisa memberikan pertanyaan itu. Karena anak itu kalau sudah masuk remaja, saya sudah punya pemikiran sendiri dari anak-anak sampai kita bina, jajarin masyarakat ini. Jadi itu banyak dia diarahkan kepada hal yang terjumpa. Ketua KPA Dekotata Sikmalaya Eki Bayhaki menunturkan pihaknya konsen untuk melakukan sosialisasi di sekolah Dari data yang ada, lokus kekerasan ternyata dominan dilakukan di sekolah dan oleh anak di usia sekolah. Terjadi di tahun 2012 sejak Januari sampai bulan ini itu sekitar ada 22. 22 pengaduan kekerasan terhadap anak dengan berbagai macam varian kasusnya gitu. Ada mulai dari kekerasan sexual, kemudian juga bullying gitu ya. Kemudian juga kekerasan fisika lainnya. Nah Kang, dari 22 itu apakah ada jadi kendala untuk Dina sendiri dalam hal melakukan langkah preventif Kang? Gimana tuh? Nah, kendala yang dihadapi tentunya ada juga ya. Karena pertama karena jangkauan kita sangat terbakar sedangkan kita sulit untuk mendeteksi kekerasan-kekerasan yang tidak terlaporkan. Nah ini yang menjadi kendala kita bersama. Sehingga upaya preventif ini kemudian perlu dilakukan. Bekerjasama dengan beberapa sekolah yang memiliki kependulian yang kuat terhadap isu perlindungan anak ini. Eki mengaku tantangan yang masih terjadi adalah sulitnya mendeteksi kekerasan terhadap anak yang tidak terlaporkan. Sehingga penting memberikan sosialisasi bahwa semua pihak tidak perlu takut untuk melaporkan jika lau ada kekerasan yang terjadi yang melibatkan anak sebagai korban. Muhammad Hasbi, Radar TV melaporkan.